Dalam 10 tahun terakhir telah terjadi pertumbuhan yang sangat signifikan pada jumlah orang yang memutuskan untuk mengikut Kristus dan juga gereja baru di seluruh dunia termasuk Indonesia. Tetapi ledakan penambahan pengikut Kristus dan gereja yang baru ini tidak diimbangi dengan penambahan pemimpin yang mampu membangun pengikut Kristus baru ini menjadi pengikut Kristus yang dewasa. Riset menunjukkan ada kurang lebih 5 juta pemimpin gereja sampai saat ini. Tapi hanya 5 persen dari mereka yang terlatih. Kekurangan pemimpin membuat banyak generasi muda yang baru menjadi pengikut Kristus lama-kelamaan meninggalkan gereja. Dr. Robert Clinton dari Fuller Theology mengatakan setidaknya ada 70 pemimpin Kristen yang tidak selesai dengan baik atau bahkan berhenti di tengah jalan. Kegagalan seorang pemimpin Kristen tidak selalu terjadi karena kurangnya kompetensi dan pengetahuan mereka dalam memimpin, melainkan karena faktor lain yang seringkali tidak teridentifikasi sebelumnya. Dalam pelatihan yang kami adakan, banyak anak muda yang menunjukkan kehausannya untuk menjadi murid Kristus yang dewasa. Tapi mereka sering kecewa saat mereka tidak menemukan pemimpin yang dapat menjadi role model dan mampu membangun mereka. Leader Source ada untuk membangun pemimpin Kristen yang sehat. Dan menurut kami, indikator pemimpin Kristen yang sehat dapat dilihat pada pertumbuhan mereka dalam 5 area, yaitu Kristus, komunitas, karakter, keterpanggilan, dan kompetensi. Area ini kami sebut dengan 5K. Pemimpin yang tumbuh dengan 5K akan mampu membangun gereja atau komunitas mereka dengan sehat dan juga akan mampu melahirkan pemimpin baru yang sehat. Inilah yang menjadi fokus utama Leader Source, membangun pemimpin yang sehat dan membangun gereja yang sehat. Yang menarik adalah prinsip 5K ini telah teruji dan berhasil digunakan oleh berbagai budaya dan negara. Hasilnya, para pemimpin yang telah diperlengkapi oleh Leader Source dengan prinsip ini berhasil membangun para pemimpin baru yang sehat dan gereja mereka bertumbuh menjadi gereja yang sehat. Shalom, perkenalkan. Nama saya Pendeta Anak Sutrisno. Saya melayani di Gereja Pandekosta di Indonesia Jaman Sepinna Pakalan Guntur. Jujur saja pada awalnya saya bingung ya bagaimana cara membuat satu kegiatan dengan topik yang menarik. Tetapi dengan kegiatan workshop tentang kepemimpinan yang sehat, itu mempermudahkan saya. Saya buat kegiatan tentang Pak Sutri di gereja kita. Saya terapkan apa yang sudah diajarkan Bapak Johannes ke topik yang sudah saya siapkan pada hari itu. Puji Tuhan, lewat kegiatan yang saya buat, hanya tiga bulan pertemuan saya lakukan. Dua keluarga bertobat. Ketika mengikuti BHL ini, saya boleh mendapatkan satu tools. Tools yang benar-benar relevan gitu ya. Relevan dan up to date menurut saya. Karena itu sangat langsung kepada poin-poin yang sebenarnya menjadi slageling kita selama ini. Saya sangat diberkati sekali dengan BHL ini. Selama 20 tahun terakhir, Leader Source bekerja bersama-sama dengan gereja-gereja dan organisasi Kristen lokal lainnya untuk membangun pemimpin yang sehat. Kini Leader Source hadir di Indonesia untuk tujuan yang sama. Mari Bapak Ibu dan Saudara-saudara para pemimpin kita bersama-sama membangun pemimpin yang sehat supaya genaplah visi Kristus bagi gereja. Terima kasih telah menonton!